Dan kita dengarkan terlebih dahulu pidato terbaru dari Prabowo Subianto. Pemimpin-pemimpin Indonesia harus menjaga bahwa Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia tidak terseret ke dalam pertikian orang-orang lain. Kita tidak mau terseret, kita tidak mau terlibat, kita hormati semua negara, untuk itu saya harus yakinkan mereka semua. Itu sikap kita, kita hormati semua bangsa, hormati semua kekuatan, saya katakan kepada mereka kita ingin jadi tetangga yang baik, kita ingin jadi mitra yang baik. We want to be your friend, we want to be your partner, but we will not be your peon. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Kita ingin jadi sahabatmu, kita ingin jadi mitramu, kita ingin jadi partnermu, kita tidak mau jadi kacung kalian. Rakyat Indonesia, rakyat merdeka ingin hidup dengan terhormat. Saudara-saudara, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas deklarasi ini. Setelah deklarasi, saya sudah mengerti, sudah banyak yang kalian kerjakan. Saya dapat laporan juga, GSN akan terus dengan aksi untuk memberi bagian sekolah kepada anak-anak. Saya kira itu yang paling real, 1,2 juta rupiah anak-anak bisa sekolah. Kita akan wujudkan makan bergisi seluruh Indonesia. Dan saya juga bekerja sama dengan industri pertahanan, dalam hal ini PT LEN, kita sudah bikin becak listrik. Dan becak listrik ini kita akan bagikan bertahap, saya kira sudah hampir seribu yang kita bangun, kita bagikan, mungkin kita akan bagikan seribu lagi terus. Dan kita prioritaskan kepada warga negara yang masih harus menarik becak, yang usianya di atas 60, kita prioritaskan diberi becak listrik, supaya dia fisiknya tidak. Saya kira cukup ya, sambutan ini. Saya minta izin minum kopi sebentar. Habis minum kopi saya bisa 2 jam lagi bicara. Bagaimana? Masih kuat dengar saya? Ini ada band gak ya? Kalian lebih suka dengar saya pidato atau mendengar, mendengar tokoh-tokoh nasional nyanyi? Nah itu mana? Milih mana? Aku minta rekan-rekan ada kabinet merah putih yang pintar nyanyi.